Sampai jumpa di video selanjutnya. Seorang yang khusus bertanya sampai telpon saya, telpon kami, tim kami, lalu mengirim foto dan lain sebagainya. Dan saya rasa saya buatkan konten khusus karena pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan. Tentang apa? Yaitu tentang just full canvas lining. Siap-siap? Ya, maka yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, share, supaya konten-konten yang lain bisa tetap Anda nikmati. Oke? Ya. Sobat Fanli, memang dalam konten-konten saya yang lalu, saya sering sekali menyinggung bahwa mutu just yang bagus itu tergantung dari konstruksi di dalamnya. Nah, ini Youtubenya ini ya, tentang konstruksi just di dalamnya. Nah, lalu selain itu juga begitu banyak Youtube-Youtube yang lain, dari channel-channel yang lain, yang juga memberi informasi tentang ini. Ya, maka salah satu konstruksi just yang paling penting dan paling baik adalah menggunakan canvas lining. Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut buntut kuda. Itu sebetulnya istilah kami, para tailor ya. Karena zaman dulu lining ini ya, itu memang dibuat, dianyam dari buntut kuda. Supaya nendangnya itu bagus. Tapi sekarang banyak serat-serat lain yang bisa menggantikan dan hasilnya pun bagus. Tapi kita menyebut buntut kuda. Nah, yang menjadi menarik, ternyata karena begitu banyaknya konten yang lain, dan itu sebetulnya adalah rahasia kami para tailor. Jadi dulu ya, 10 tahun yang lalu segala macam itu istilah buntut kuda itu mungkin hanya para tailor yang tahu ya, customer tinggal menikmati saja. Tetapi dengan sosial media yang merebak ini, semua Anda pun mulai tahu tentang itu. Nah, tetapi kadang-kadang yang didapat itu setengah-setengah. Karena memang Anda tidak mendalami dunia tailor. Itu yang membuat bingung. Nah, salah satu yang ditanyakan kepada saya, ada seorang sobat family, itu sampai menelpon saya, kami. Menanyakan, karena dia membuat suatu jazz yang dijanjikan full canvas lining. Tapi dia bingung, lalu tanya, apakah kalau jazz demikian itu betul full canvas lining? Lalu, kami tentu tidak bisa menjawab kalau kami tidak melihat fisiknya. Lalu, dia mengirimkan beberapa foto ke WhatsApp kami. Nah, ini foto-fotonya, ini pertanyaannya tentang apakah jazz yang sekarang ada di tangannya ini full canvas lining? Nah, sobat family, dalam konten ini saya ingin menjawab. Betul bahwa konstruksi jazz yang bagus itu terbuat dari canvas lining. Tetapi, dengan perkembangan struktur jazz, tidak semua, tidak semua menggunakan full canvas lining. Paling tidak, dalam kesempatan ini saya bagi menjadi tiga. Pertama, yang full canvas lining. Kedua, yang semi canvas lining atau campuran. Dan yang ketiga, yang semua memakai press, lem. Jadi, tanpa canvas lining, buntut kuda sama sekali. Nah, saya awali dari yang pertama. Ini kebetulan, jazz buatan family yang menggunakan 100% canvas lining. Artinya apa? Dalam struktur jazz ini, sama sekali tidak menggunakan lining yang menggunakan lem. Menggunakan mesin press, tidak. Jadi, canvas, canvas lining itu berarti semua tidak ada yang nempel. Nah, sobat family bisa lihat ya. Ini sudah ada YouTubenya, tapi saya perjelas lagi. Dan, materi canvas lining itu dipakai di keseluruhan jazz. Tidak hanya di atas, tapi seluruh jazz. Tuh, sampai di bawah semua tanpa lining, tanpa lem. Ya, seperti ini. Nah, ya, sobat family bisa lihat ya. Jadi, ini betul-betul kain aslinya, tidak ada lem. Dan, strukturnya itu terlepas. Dan, ini memakai buntut kuda, canvas lining. Demikian juga terus sampai konstruksi di atasnya. Nah, ini semua pakai canvas lining. Canvas lining itu bahan ini ya. Ini yang disebut buntut kuda. Sampai di atas. Ini yang membuat struktur jazz itu berbentuk. Nah, yang kedua adalah kombinasi. Ini yang paling sering digunakan di Indonesia dan sekarang di banyak negara pun. Karena, penggunaan canvas lining full ini menggunakan, membutuhkan waktu yang lebih panjang, skill yang lebih khusus, sehingga harganya biasanya jauh lebih mahal untuk saat ini. Nah, ini yang paling sering digunakan adalah kombinasi. Di mana, di bagian bawah atau seluruh dari atas ini menggunakan yang pakai lem. Lalu, buntut kudanya atau canvas liningnya untuk struktur di atas memang bagian yang paling penting, bagian dada. Jadi, kalau jazz pria, itu bagian yang paling penting apakah jazz itu menjadi indah atau tidak adalah di bagian dada ini. Nah, tentu yang ketiga adalah kalau 100% hanya memakai lem. Jadi, ada jenis lem yang di atas di sini memang dibuat lebih tebal untuk memberikan struktur di atasnya. Tetapi, tidak menggunakan canvas lining sama sekali. Itu tiga macam struktur jazz ini. Nah, kalau yang ditanyakan tadi, dengan foto yang dikirimkan itu, maka menurut saya itu adalah kombinasi. Anda lihat tadi, terlihat sekali masih ada foto kain yang menggunakan lemnya. Jadi, menggunakan canvas lining kombinasi. Oke? Sobat Fanli, lalu apakah jazz yang full lining akan selalu yang terbaik? Atau kenapa jazz full lining, full canvas lining itu lebih mahal daripada yang tanpa canvas lining atau yang kombinasi? Dan mananya lebih baik? Kita saksikan di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!